Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam Edisi cerita misteri kali ini Bercerita tentang seorang pemuda yang boleh dibilang Usianya sudah cukup untuk menikah Namun pemuda ini ternyata tidak menikah-menikah juga Selidik punya selidik Konon katanya sang pemuda ini Sudah menikahi Putri Chin Nah kira-kira seperti apa cerita selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Menikah dengan Putri Chin Siapapun tak pernah menyangka Bang Nurdin 53 tahun Demikian ia disapa oleh banyak orang yang mengenalnya Adalah sosok yang santun, sabar dan ceria Serta begitu dekat dengan anak-anak Oleh karena itu rumahnya yang besar Serta berada tepat di depan lapangan yang menjadi fasilitas umum di perumahan itu Selalu ramai dengan suara dan celoteh anak-anak Biasanya usai bermain-main di lapangan Anak-anak pasti menyerbu rumah Bang Nurdin Untuk meminta segelas air dingin Dan beberapa camilan yang selalu tersedia di meja makan Walau tinggal sendiri Namun Bang Nurdin tak merasa dirugikan atau repot Ia bahkan senang jika anak-anak selalu bermain Atau singgah di rumahnya selepas bermain Jika sudah begitu Maka para bapak dan ibu yang tinggal di komplek itu hanya bisa tersenyum Sambil menggeleng-gelengkan kepala saja Melihat olah anak-anaknya Kasian Bang Nurdin Hanya itu yang bisa mereka keluhkan Ketika mereka mengingatkan Bang Nurdin untuk tidak terlalu memanjakan anak-anaknya Lelaki parubaya yang sampai sekarang masih membucang itu Hanya berkata sambil tersenyum Iarkan mereka menikmati indahnya kehidupan Lalu Kapan Bang Nurdin menyusul? Potongku sambil bercanda Bang Nurdin hanya tersenyum simpul Tak ada sedikitpun gurat ketersinggungan di wajahnya Inilah yang membuat banyak orang jadi bertanya-tanya Apakah Nurdin yang alim, santun, ceria dan menyayangi anak-anak itu punya kelainan? Tak ada satupun dari warga komplek yang mampu menjawabnya Semua menanti jawaban yang pasti dari mulutku Yang sejak awal kenal Memang sudah dianggap sebagai sahabat terdekat dengan Bang Nurdin Apalagi rumah kami bersebelahan Dan dapat dipastikan hampir tiap malam Aku dan Bang Nurdin selalu meluangkan waktu Walau hanya sejenak Untuk berbincang di beranda rumahnya Sambil minum kopi atau teh Malam itu tak seperti biasanya Bang Nurdin tampak agak gelisah Maklum Sejak mulai duduk Ia selalu aku bombardir dengan pertanyaan Kenapa tak juga menikah? Setelah beberapa kali meneguh kopi Dan menghisap rokoknya dalam-dalam Akhirnya Bang Nurdin pun berkata Sebenarnya aku malas untuk menceritakannya Apalagi peristiwa ini sudah terjadi puluhan tahun silam Maksud abang? Desaku Bang Nurdin pun menceritakan pengalamannya Saat ia baru berusia sekitar 20 tahun Yang setiap harinya diisi dengan membantu orang tua ke ladang Serta membersihkan dan mengajarkan mengaji anak-anak kampungnya di masjid Ya, sejak dulu Walau merupakan anak semata wayang Namun ia memang dikenal sebagai anak yang saleh Santun dan penurut Oleh karena itu Diam-diam banyak yang berkeinginan untuk menjadikannya sebagai menantu Tapi entah kenapa Dia selalu menolaknya dengan halus dan berkata Saya masih ingin menuntut ilmu agama yang lebih tinggi lagi di pulau Jawa Sejak kecil Nurdin memang bercita-cita untuk menjadi guru agama bagi anak-anak di kampungnya Tujuannya selain memamurkan masjid Dia juga berharap agar anak-anak nantinya memiliki bekal agama yang kuat Di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang semakin lama menjadi semakin keras Tapi apa daya Hasil ladang ayahnya belakangan terus saja menurun Menurun bahkan merosot Sehingga tabungan pun terpaksa dikuras Akibatnya niat Nurdin untuk belajar ilmu agama di Tanah Jawa pun terpaksa ditunda Nurdin tak pernah menyesal Ia yakin Allah pasti mempunyai rencana lain untuk dirinya Hingga pada suatu hari Sekembalinya dari ladang Dia melihat di depannya tampak lelaki tua sedang berjalan tertatih-tatih Sambil memanggul sekat kayu bakar Lelaki tua itu tampak lelahan Tanpa membuang waktu Nurdin langsung mendekati sambil uluksalam Assalamualaikum kakek Mari saya bantu Waalaikumsalam Jawab si kakek sambil meletakkan kayu bakar yang dipanggulnya ke tanah Nurdin langsung mengangkat kayu bakar Sambil mempersilahkan sang kakek berjalan di depannya Saya jadi merepotkanmu anak muda Ujar sang kakek Tidak apa kek Jawab Nurdin Rasanya Sungguh beruntung jika ada gadis yang bersedia menjadi istrimu anak muda Menguasai ilmu agama Santun Kuat dan pekerja keras Kata sang kakek Kakek terlalu memuji Kata Nurdin Saya jadi malu Apalagi ilmu agama saya masih sangat rendah Sambungnya lagi Entah sudah berapa lama keduanya berjalan Nurdin hanya ingat Ia berjalan mengikuti sang kakek Hingga sampai di dekat pohon beringin tua angker yang ada di pinggiran kampungnya Belum lagi ia sadar Tiba-tiba semua yang ada di depannya berubah Ya Ia merasa sedang berada di tengah-tengah kesibukan kota yang sibuk dan luar biasa indahnya Walau begitu Semuanya serba tertata dengan apik dan sangat tertib Sang kakek mengisyaratkan agar ia menurunkan kayu bakar yang dipanggulnya Setelah kemudian Berhenti sebuah mobil mewah yang selama ini ia hanya melihatnya di TV Sang pengemudi langsung turun dan memberi hormat Dengan membungkukan tubuhnya Sambil membukakan pintu mobil Setelah sang kakek dan Nurdin masuk Sang sopir pun masuk Setelah sebelumnya ia memasukkan kayu bakar yang tadi dibawa Nurdin ke dalam bagasi Singkat kata sesampainya di rumah sang kakek Nurdin disambut dengan hangat oleh semua yang ada di sana Suasana yang hangat membuat Nurdin menjadi kerasan Sesaat ia dapat melupakan ayah dan ibu Bahkan murid-muridnya yang menunggu dengan sabar untuk belajar mengaji Usai mendirikan sholat tubuh Sang kakek pun mengutarakan apa yang selama ini dirasakannya kepada Nurdin Ternyata sudah cukup lama keluarga ini memperhatikan keseharian Nurdin Sehingga mereka memutuskan Untuk menjodohkan salah satu keluarganya Tepatnya cucu bungsu si kakek yang bernama Siti Halimah kepadanya Nurdin mendengarkan dengan tekun ketika sang kakek bertanya Bersedia kah engkau menikah dengan cucuku Nurdin pun mengangguk dan meminta syarat Agar ia tetap dapat hidup bersama-sama dengan keluarga dan para anak Yang selama ini belajar mengaji dengannya Tanpa menunggu waktu lama Maklum sang kakek tergolong sosok yang disegani dan berpengaruh Pernikahan keduanya pun berlangsung Pesta meriah pun digelar Pada hari ketiga Nurdin minta izin kepada sang kakek dan istrinya Untuk kembali ke kehidupan nyata Setelah memberikan petunjuk tentang tata cara berhubungan dengan istri Dan sang kakek Nurdin pun berjalan meninggalkan keluarga barunya Ia tersadar tepat di tengah-tengah ladang milik sang ayah Seperti biasa Ia pun menyangi rumput Agar tanaman menjadi subur Dan menjelang tengah hari Ia kembali ke rumah untuk beristirahat Dan mendirikan sholat duhur Kemudian kembali ke ladang Dan pulang untuk sholat asar Setelah itu mengajar mengaji Sambil menanti sholat maghrib dan isya Tak ada yang berubah Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia Dan Nurdin belum juga beristri Bisik-bisik tetangga yang menyatakan Dirinya mempunyai kelainan seksual kian santer Karena tak tahan Akhirnya Nurdin pun memutuskan untuk hijrah ke Jakarta Dan ia memutuskan untuk tinggal di rumah yang sekarang ditempatinya Ia hidup bahagia dengan istri dan dua anaknya Yang selalu datang bersamaan dengan gelapnya malam Aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Dan sesekali menarik nafas panjang Sungguh tak disangka Ternyata Bang Nurdin memiliki keluarga dari alam lain Di tempatnya yang baru Para tetangga hanya tahu Jika Nurdin adalah salah seorang yang berada Karena memiliki kebun yang amat luas di Kalimantan Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!